Berikutnya, yang juga berbeda adalah tentu saja sistem pad. Ini paling banyak bedanya menurut gue, parah banget oke. Pertama kita bahas dari... Halo guys, balik lagi di channel diskusian dan kali ini gue mau ajak diskusi tentang Ragnarok Origin. Oke ya, akhirnya server NA update 2.0 juga. Bisa dilihat di sini ya, sekarang udah bisa 3D dan juga grafiknya jauh lebih HD. Ada bayangannya ya dan airnya kelihatan lebih keren gitu lah oke. Tapi sayangnya, yang versi NA ini belum ada versi PC-nya. Jadi ya mainnya masih di handphone aja atau kalau mau di emulator, mentok-mentok gitu oke. Dan juga ternyata ada beberapa perbedaan sistem antara DNA dan juga di Taiwan. Gue bingung sih, padahal sama-sama Ragnarok Origin 2.0. Tapi bisa-bisanya beda oke. Nah, jadi di sini gue mau sedikit membahas perbedaan itu. By the way, kalau nanti gue ada salah, boleh langsung aja tambahin di kolom komen ya. Sip, jadi kita langsung mulai aja bahas ya. Yang pertama, yang berbeda adalah, ya ini dulu kali ya. Beginner's Give. Sebenernya ini di setiap server bisa aja beda-beda ya. Tapi ini bedanya cukup jauh. Kalau di Taiwan, dengan harga 30 Hong Kong Dollar ya, itu sekitar 60 ribuan lah. Karena 1 Hong Kong Dollar itu kan 2.000 rupiah ya. Oke, sekitar 60 ribuan, kita bisa dapet pet di sana. Pet Epic Bapomet Junior oke. Tapi, Nyan Coin-nya ini cuma dapet 150. Sisanya kurang lebih mirip oke. Nah, jadi di sana tuh bisa dapet pet gratis saat kita top up pertama kali. Di sini tidak oke. Lalu lanjut, di shop-nya juga ada perbedaan. Sebenernya di sini nggak beda jauh lah. Ini juga bisa beli berbagai macam kebutuhan ya. Ini sih mirip-mirip oke. Nah, tapi yang nggak ada adalah fitur Eran House ini. Nah, di server Taiwan kita nggak bisa beli item yang ada di shop dengan menggunakan Zeni ya. Jadi, kita nggak bisa beli item-item ini. Ini tuh nggak ada gitu. Ditambah lagi di server ini, di server NA. Edencoin kita bisa kita belanjain Oridekon, Elunium, dan kawan-kawannya. Banyak banget yang bisa dibeli pake Edencoin di sini. Di server NA nggak bisa. Ini sebuah kelebihan untuk free player-nya. Karena Edencoin ini kan drop-nya dari monster ya. Dan juga dari daily tuh dapetnya banyak banget asli. Dan dengan bisa belanja Oridekon, Elunium, dan kawan-kawannya di sini itu sangat teramat membantu progress free player banget sih. Oke. Ya, itu yang pertama ya. Lalu yang kedua. Yang kedua apa ya? Sistem Enchant kayaknya ya. Oke. Sistem Enchant di sini itu nggak terbuka di awal. Jadi dibukanya nanti itu di level 70 ya. Nah, sementara kalau di server Taiwan itu level 50-an udah dapet. 40 malah kalau nggak salah ya. Iya, kayaknya 40 deh kalau gue nggak salah inget ya. Agak pikun gue ini, oke. Dan juga sepertinya di server NA ini nggak ada mount. Karena kalau di server Taiwan ya itu ada tulisannya di sini ya mount itu kebuka di level 61. Di sini nggak ada. Nah, gue nggak tahu apakah mungkin nanti akan ada juga ya di level 70 ke atas. Tapi sejauh ini sih nggak ada ya di sini ya di list-nya. Kalau di server Taiwan ada di list-nya waktu itu, oke. Lalu lanjut. Yang berikutnya juga berbeda adalah tentu saja sistem mercenary. Ternyata di server NA ini tetap mempertahankan sistem mercenary ya. Jadi bisa kita deploy-deploy aja di sini. Jadi mercenary yang udah kita leveling ini tuh nggak akan hilang gitu lah ya. Oke. Tapi mercenary ini tidak menambahkan power ya. Nah. Nah ya, tidak menambahkan power sama sekali. Jadi ya ini pure untuk ngebantu kita leveling aja. Karena di sini memang sama aja ada sistem power juga ya. My power tuh ya. Oke. Dan mercenary tidak menambahkan power. Oke. Berikutnya yang juga berbeda adalah tentu saja sistem pad. Ini paling banyak bedanya menurut gue. Parah banget, oke. Pertama kita bahas dari tier-nya dulu. Kalau di Taiwan itu namanya kan ada rare, epic, sama legend. Kalau di sini masih pake huruf ya B, A, dan juga S. Lalu di server Taiwan itu pad legendnya atau pad yang rank S ini udah ada banyak ya. Mungkin nanti juga akan ditambahin. Di sini masih cuma dua doang. Dan juga pad yang rank A atau yang epic itu di sini juga belum terlalu banyak. Nanti pasti di update sih. Oke. Itu minor lah. Nah, tapi yang agak besar, yang agak major adalah di sini tidak ada pet gacha. Ya. Tidak ada pet gacha. Oke. Jadi kita bisa dapetin pet dengan cara ya kita beli pet shop di sini. Nih. Oke. Eh, bukan ini. Sorry. Nah, di sini kita bisa dapetin pet dengan cara ya kita kumpulin cat telor-teloran gitu lah. Nih, how to obtain ya. Di sini. Oke. Nah, ini dia. Telor-teloran. Lalu kita harus kumpulin pouring fruit dulu. Sebanyak 100. Lalu nanti tinggal dipecahin dan muncullah pet sesuai kita mau. Jadi nggak perlu gacha-gachaan, oke. Ini lebih fix sistemnya dibandingkan yang di Taiwan. Jadi untuk orang-orang yang nggak hoki, ini adalah hal yang sangat bagus sekali, oke. Nah, nggak cuma di situ bedanya. Ada lagi bedanya. Iya. Untuk pet di sini. Kalau di server NA kita masih punya yang namanya satiety. Satiety ini kayak makan pet gitu lah, oke. Nah, jadi kalau misalkan satietinya di bawah 30 itu. Eh, di atas 30 itu pet akan normal. Tapi kalau di bawah 31. Bentar, ini gue bingung. Kok agak aneh ya. Ketika satiety di bawah 30, atributnya normal. Tapi ketika di bawah 31, atributnya turun jadi 70%. 30 kan di bawah 31. Oke. Gue anggap aja ini di atas 31. Oke. Di atas 31 normal. Di bawah 31 itu akan reduce jadi 70%. Dan kalau satiety 0, statnya jadi 30%. Oke. Nah, kalau di Taiwan itu nggak ada hal seperti ini. Jadi, petnya ya hidup terus aja. Oke. Sampai kapanpun hidup-hidup aja. Oke. Lalu lanjut. Untuk XP-nya sama aja. Nah, lalu yang beda itu adalah di equip. Kalau di server Taiwan itu nggak ada equip-equipan. Ya. Jadi, itu pure stat dari petnya aja. Lalu skillnya. Nah, ini yang bedanya paling parah menurut gue. Kalau di server Taiwan untuk dapetin skill-skill pasif kayak gini. Kita harus melakukan namanya promotion. Di sini nggak ada promotion ya. Dengan promotion kita bisa dapetin skill-skill tambahan. Cara promotionnya di Taiwan adalah kita harus dapetin duplikat dari pet tersebut. Itu agak PR sih. Sumpah. Tapi kalau di sini kita beli pakai skillbook gitu lah. Kurang lebih. Gimana caranya? Oh, di sini. Di trade ada nih. Di pet. Lalu skillbook. Nah, ini ya. Ada pasif. Lalu ada aktif. Lalu ada special. Oke. Sangat banyak sekali. Kita bisa pilih. Kita bisa build sesuka hati kita. Kalau di Taiwan itu tidak bisa. Itu beda banget. Lalu juga. Di sini yang beda. Nah, ini ada assist setting ya. Jadi, kalau di sini cuma 4 pet yang bisa dipakai. Satu yang utama. Tiga-nya assist. Kalau di Taiwan itu kita pakai 4 pet ditambah 4 lagi yang assist. Jadi, total 8. Kalau di sini cuma 4 sih. Dan itu beda statnya. Wow. Luar biasa. Jauh sih. Oke. Ya, kurang lebih itu dia yang berbeda tadi ya. Paling banyak sebenarnya bedanya memang di petnya sih. Oke. Kalau di NA kan sistem pet ini udah lama ya. Jadi, mungkin dia nggak mau merubah sistem pet ini terlalu banyak juga sih. Karena mungkin nanti bisa banyak yang protes juga. Ribet jadinya, oke. Nah, itu dia tadi sedikit perbedaan yang ada di antara RO Origin and ada juga Taiwan. Kalau gue disuruh milih, gue sebenarnya lebih memilih server NA. Karena ya nggak terlalu banyak gacha jadinya. Kalau di Taiwan kan petnya harus gacha ya. Oke. Tapi sebenarnya 50-50 lah. Ada kelebihan dan ada kekurangannya di masing-masing versinya, oke. Nah, kalau teman-teman pilih yang mana. Nah, apakah lebih memilih yang model server NA atau yang server Taiwan? Coba cari kolom komen ya. Oke, mungkin sekian aja video kali ini. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Dan see you di video selanjutnya. Bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.